Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, hari ini saya akan berikan sedikit materi tentang office tapi ini adalah office-nya untuk powerpoint jadi pengertian dan fungsi-fungsi powerpoint tapi sebelumnya jangan lupa anda subscribe, like dan selainnya anda silahkan share kemanapun supaya video ini juga bisa berbagi untuk yang lainnya Baik, terima kasih semuanya saya akan menjelaskan beberapa pengertian, sejarah, dan fungsi microsoft powerpoint beserta kelebihannya Nah, pengertian dan fungsi microsoft powerpoint jadi apa sih microsoft powerpoint itu? gunanya untuk apa? manfaatnya untuk apa? mungkin orang yang masih awam dengan aplikasi ini banyak sekali bertanya-tanya bagaimana sih cara bikinnya? bagaimana sih cara buatnya? apa sih powerpoint itu? dan sebagainya Nah, pertanyaan ini sering sekali muncul pada orang-orang yang awam tapi mungkin bagi anda yang sudah memahami, mengenal mungkin kita akan coba lihat lebih dalam apa sih sebenarnya microsoft powerpoint ini Nah, pengertian microsoft powerpoint adalah sebuah program aplikasi microsoft office yang berguna sebagai media presentasi dengan menggunakan beberapa slide jadi kita gunakan untuk mempresentasi supaya orang bisa melihat apa sih hasil karya kita? apa sih hasil yang akan kita tampilkan di dalam slide? Nah, aplikasi ini sangat digemari dan banyak sekali digunakan dalam berbagai kalangan baik itu pelajar, perkantoran, bisnis, pendidik bahkan si trainer sendiri menggunakan aplikasi ini Nah, kehadiran powerpoint adalah sebuah presentasi berjalan lebih mudah dengan mendukung fitur yang sangat menarik dan canggih Nah, fitur atau template desain ini akan mempercantik sebuah presentasi powerpoint anda Nah, ada beberapa fungsi dan kegunaan microsoft powerpoint yang pertama adalah sarana untuk mempermudah sebuah presentasi jadi kalau anda memberikan materi supaya orangnya gak ngantuk bikinlah presentasi yang sebaik mungkin animasi yang menarik dan sebagainya sehingga orang melihat anda itu sebenarnya lihat anda itu bosen loh tetapi dengan adanya slide dengan adanya hal yang lain sehingga membuat tampilan itu lebih menarik dan orang juga mau mendengarnya Nah, yang kedua membuat sebuah presentasi berbentuk soft copy sehingga dapat diakses oleh berbagai perangkat komputer bahkan juga berbagai media ataupun device yang bisa digunakan oleh semua orang Nah, yang ketiga membuat presentasi dalam bentuk slide yang menarik dan cantik dengan mendukung fitur audio video, gambar, animasi serta template dan desain yang kita pergunakan yang keempat mempermudah dalam membuat mengatur dan mencetak berbagai slide Nah, baik saya juga setelah menjelaskan ini mau cerita sedikit tentang sejarah Microsoft PowerPoint jadi program ini banyak sekali digunakan di berbagai presentasi di bagai iPhone di bagai trainer dan sebagainya dan dokumen ini digunakan sebagai program yang dikembangkan jadi pengembangan pertama sekali dikembangin oleh si Danis Austin dan Thomas Rutkin keduanya adalah pekerja dari perusahaan Foretalk dan awalnya program unggulan Microsoft ini diperkenalkan dengan nama MS PowerPoint melainkan presenter jadi bukan MS Point orang kenalnya presenter kalau Anda menggunakan pengguna Mac itu ada juga Anda bisa pakai dengan Keynote dan sebagainya dan presenter ini karena terjadi masalah merek dagang dan sebagainya akhirnya program ini menggunakan namanya adalah MS PowerPoint dan pergantian nama ini dilakukan pada tahun 1987 atas saran Robert Gawking rupanya inovasi dari dua orang ini bisa menarik si Microsoft untuk membeli perusahaan di mana Danis dan Thomas bernaung akhirnya dengan uang 14 juta dolar akhirnya Foretalk resmi dibeli oleh Microsoft dan bisnis ini adalah bisnis grafis saat itu dan Foretalk menjadi salah satu jenis bisnis yang terus dikembangkan dalam sejumlah software-software dan program-program menarik dan ini tidak sampai di situ saja tahun 1990 dirilislah pertama sekali ketika munculnya Windows 3.0 pada saat itu MS PowerPoint belum canggih semudah sekarang dan tidak semua orang bisa menggunakannya tapi saat ini hanya memiliki fitur ya ke slide berikutnya slide berikutnya dan sebagainya nah perkembangan zaman terus sampai inovator menggarap PowerPoint ini tidak henti melakukan sebuah perubahan nah hal ini terjadilah keluarnya PowerPoint 97 yang ditambahkan dengan fitur transisi untuk membuat hasil presentasi yang baik tidak hanya itu saja Anda juga dapat mengatur waktu dari slide ke slide ada timingnya ya seiring majunya perkembangan teknologi terus dan berkembang terus sampai munculnya PowerPoint 2007 versi ini telah menggunakan jenis interface ribon yang lebih menarik adalah efensi bagi para pengguna sebagai tambahan informasi Microsoft juga melakukan pengembangan produk jadi kalau orang mau presentasi tapi gak tahu mau ngomong apa tinggal dibuat tulisan dibawahnya ribonnya jadi kita baca tulisannya tapi orang tidak akan melihat kita membaca tulisannya tetapi kita melihat slide-nya nah itu salah satu pengembangan di tahun 2007 nah muncul lagi tidak kecuali terus penyempurnaan-penyempurnaan yang terjadi sampai fitur-fitur Microsoft PowerPoint versi terbaru akan lebih memudah memudahkan para pengguna dalam mengoperasinya nah yang paling menarik adalah PowerPoint itu sendiri dirilis tahun 2019 PowerPoint ini baru menulis lagi 365 yang dapat digunakan Office 365 yang bisa diakses di semua device ada satu yang paling menarik dari 365 adalah Anda memiliki ide atau Anda bisa membuat sebuah PowerPoint tapi dengan ide Anda dan ditampilkan ditawarkan dengan ide-ide yang baru melalui Office 365 kendati dirilis oleh Microsoft program Microsoft PowerPoint ini terus berkembang dioperasikan pada komputer menggunakan sistem Macintos hingga smartphone dan tidak heran jika Anda menggunakan PowerPoint melalui smartphone juga jadi 365 Anda bisa akses di HP wah saya bisa buka Microsoft Office bisa membuka Microsoft PowerPoint dan sebagainya nah ada beberapa yang harus Anda ketahui yang pertama adalah format data Microsoft PowerPoint untuk menyimpan sebuah data PowerPoint PowerPoint menyediakan beragam format data diantaranya adalah PPT atau PowerPoint Presentation PPS adalah PowerPoint Show jadi kalau Anda bikin titik atau dot nya adalah PPS dia gak akan muncul Anda untuk bisa edit tapi akan muncul langsung ke PowerPoint Show ya atau port adalah template jadi Anda membuat template sendiri sehingga Anda bisa mengeksplorasi apa yang ada ataupun yang Anda kembangkan di dalam itu ada juga PPTX ya PPTX ini adalah versi-versi yang dalam bentuk data bentuk XML dan hanya tersedia pada versi PowerPoint 12 yang lain gak ada ya nah ada beberapa yang harus Anda ketahui kelebihan Microsoft PowerPoint ini adalah yang pertama adalah mudah kita gunakan bahkan untuk pemula sekalipun Anda baru kenal hari ini Anda sudah bisa gunakan Anda baru belajar hari ini Anda bisa menggunakannya yang kedua tersedia beragam desain dan template yang menarik Anda bisa buat dalam bentuk imajinasi Anda yang ketiga adalah dapat dibuat dalam berbagai format data data apapun Anda bisa tampilkan melalui PowerPoint yang keempat Anda dapat mengedit foto secara langsung jadi fotonya yang gede yang mudikat dan sebagainya Anda bisa mengeksplorasi di dalam PowerPoint yang kelima adanya fitur pergerakan seperti transisi atau custom animation artinya adalah Anda bisa bikin tulisannya bergerak berputar lari muncul dan sebagainya itu ada di dalam fitur-fitur PowerPoint yang Anda bisa gunakan yang keenam adanya fitur untuk memasukkan konten dan aplikasi yang mendukung atau object linking and embedding artinya adalah dokumen-dokumen yang Anda buat di tempat yang lain Anda tinggal ngambil linknya tinggal masukin ke dalam Microsoft PowerPoint atau Anda bisa bikin ya video di YouTube dan sebagainya Anda tinggal masukin ditempelin di dalam PowerPoint sehingga tampilan Anda bisa muncul langsung video atau Anda ingin membuat video sendiri silahkan masukkan videonya insert video kemudian masuk ke dalam filenya tinggal di klik langsung launch ke dalam aplikasinya ya dan ada beberapa kekurangan sih yang bisa kita lihat ya yang pertama adalah adanya lisensi yang memungkinkan penggunaan untuk membayar aplikasi PowerPoint namanya juga orang jualan kalau nggak punya lisensi ya nggak mungkin ada yang beli nggak mungkin kan dikasihkan gratis seumur hidup yang kedua adalah presentasi dengan membutuhkan waktu persiapan yang cukup untuk menyita tenaga dan waktu jadi ingin membuat sebuah presentasi harus punya ide-ide yang cemerlang atau membuat ide-ide yang lain dan itu membutuhkan waktu yang ya tidak terlalu lama tapi tergantung orangnya sehingga kita bisa menghasilkan PowerPoint atau slide yang terbaik yang ketiga adalah kita tidak bisa digunakan oleh platform lain selain Microsoft jadi kalau bukan Microsoft punya nggak bisa tetapi ada kabar baiknya adalah Macintosh ataupun EOS produk Apple sudah membelinya jadi sehingga kita punya bisa menggunakannya dalam produk-produk EOS dan sekarang semua untuk 365 memberikan semua akses yang paling besar semua device yang bisa menggunakan Microsoft PowerPoint versi PowerPoint yang satu yang tidak mendukung versi yang lain jadi banyak sekali versi lama tidak bisa kita gunakan belum sempurna pada versi baru atau sebaliknya makanya muncul error diminta keinsal ulang dan sebagainya ujung-ujungnya adalah Anda harus membeli lisensi yang baru nah ini adalah trik dagang supaya Anda juga ketagihan dengan proses aplikasi ini dan kemudian Anda harus membeli untuk update-updatean yang lebih baik nah yang kelima adalah termasuk software yang berat jadi ini membutuhkan perangkat komputer dan spesifikasi hardware yang baik nah kalau komputer lama kita install 365 kayaknya geraknya kayak orang lari tapi nggak nyampe-nyampe ya jadi yang keenam lisensi berbayar hingga kita memerlukan alokasi budget seperti yang di nomor satu tapi pengembangan program ini serta membutuhkan kemampuan untuk cukup menjalankan program ataupun aplikasi powerpoint nah kendati itu manfaat powerpoint ini adalah termasuk salah satu mempermudah mempresentasikan menampilkan sebuah dokumen ternyata juga memiliki manfaat-manfaat lain yang pertama adalah membuat Anda meningkatkan kepercayaan diri jadi kalau Anda ngomong doang kemudian tidak punya slide Anda juga bingung nih selanjutnya nextnya apa jadi bisa membuat kepercayaan diri Anda sehingga Anda bisa lebih up dan ini adalah dilansir juga di halaman resmi milik office powerpoint yang memang dibuat khusus untuk kita memiliki kepercayaan diri yang lebih jadi terutama dalam menjelaskan setiap hasil pada slide dan juga menggunakan fitur presenter view yang sudah ditanamkan di dalam powerpoint versi 2016 dan terbaru dan juga menguasai bahan-bahan yang disampaikan kepada si audience dan tidak hanya itu saja fitur ini juga memudahkan untuk lebih fokus dan informasi yang sangat terangkum di dalam slide tanpa audience mengganggu tampilan yang dilihat oleh audience tersebut jadi kalau yang mau tidur-tidur silahkan tapi ketika slide-nya menarik orang gak jadi tidur melihat slide yang lebih baik oke yang kedua adalah membantu mendesain slide menjadi lebih atraktif ini yang ditampilkan adalah di VST 365 jadi selain menampilkan poin-poin yang penting program ini adalah membantu Anda untuk menampilkan hasil yang terbaik tidak hanya memasukkan data berupa kata angka tapi dilengkapi dengan fitur-fitur yang menarik sekali bahkan banyak fitur yang memperbolehkan penggunaan tambahan gambar hingga infografis tampilan slide yang lebih atraktif selain pengguna dapat menambah lagu dan video pada slide dan juga dapat dilakukan adalah membuat program lain jadi ada beberapa template yang diberikan oleh si powerpoint itu sendiri nah yang ketiga membuat audiens lebih fokus dengan informasi yang ditampilkan nah slide powerpoint ini menampilkan poin-poin utama dalam sebuah informasi sehingga membuat audiens lebih menarik dan fokus dalam menerima informasi tersebut apalagi banyak sekali fitur-fitur yang dia berikan dan pemaparan yang suatu informasi lengkapi dengan gambar ataupun suara sudah terbukti dapat menaikkan minat atau fokus para audiens dan tidak heran juga banyak orang yang memilih menggunakan powerpoint menyampaikan sejumlah informasi penting meski tiga poin dalam microsoft powerpoint tetapi program yang tanpa celah artinya memiliki sisi baik buruknya sayangnya hukum alam berlaku pula pada microsoft powerpoint baik itu adalah materi untuk sejarah bagaimana sejarah manfaat dan sebagainya di pada program microsoft powerpoint baik terima kasih sampai jumpa di next kesempatan lain untuk program microsoft powerpoint assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati